Halo, cofren. Saat ini kita akan mengerjakan sebuah soal dengan materi bangun ruang. Jadi kita punya suat ada satu bangun bentuknya tabung dengan luas permukaan 924 cm persegi. Kemudian jika tinggi, tinggi tabung tersebut sama dengan 3 kali jari-jari, kita diminta untuk menghitung diameternya. Nah, sebelum masuk ke soal, aku akan review sedikit mengenai luas permukaan pada tabung dan bagaimana caranya kita menurunkan rumusnya pada halaman berikutnya. Nah, sekarang kita akan review sedikit mengenai mencari luas permukaan pada tabung. Jadi kita punya tabung seperti ini, ada jari-jari pada alas, itu besarnya R dan tinggi pada tabung, yaitu kita sebut sebagai T. Jadi, yang namanya luas permukaan pada suatu bangun ruang, nah teman-teman perhatikan ini kan bangun ruang. Bangun ruang yang kita sebut dengan istilah silinder atau tabung. Yang namanya luas permukaan adalah luas yang menutupi bangun ruang tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini bangun ruang tabung ini, itu ditutupi oleh satu alas, satu tutup, dan satu selimut. Di mana alas dan tutup itu bentuknya sama, ukurannya juga sama. Jadi, bisa kita tulis sebagai dua kali luas alas, ditambah luas selimutnya. Inilah luas permukaan pada tabung ini. Nah, teman-teman lihat pada permukaan dan pada alas dan tutupnya, itu kan bentuknya lingkaran. Teman-teman jangan terkecoh, mungkin ini teman-teman melihatnya ini sebagai oval atau ellipse, tapi ini sejatinya adalah lingkaran. Nah, luas alas yang menutupi lingkaran itu apa rumusnya? Yaitu PR kuadrat. Kemudian, luas selimutnya ini, kalau kita bongkar, kita potong gitu, akan menghasilkan suatu bentuk persegi panjang. Nah, luas selimutnya itu sama dengan 2PR kali T. Di mana kalau teman-teman sadar, 2PR itu adalah keliling lingkaran. Jadi, tabung ini kalau misalkan kita gunting di satu sisi ini, kemudian kita jabarkan, nah, luas selimutnya ini itu bentuknya adalah suatu bentuk persegi panjang, di mana lebarnya adalah 2PR atau keliling lingkaran, dan panjangnya adalah tingginya. Nah, dari sini, 2PR kuadrat tambah 2PR kali T, ada yang bisa kita keluarkan, apa? 2PR, nah, kemudian bisa kita kali dengan R tambah T, ini dengan sifat distributif. Sehingga inilah luas permukaan pada tabung. Sekarang kita akan kerjakan soal kita. Nah, setelah tadi kita sudah berhasil menurunkan rumusnya, sekarang kita kerjakan, jadi misal ini ada suatu tabung yang ada jari-jarinya di sini pada alas, dan ada tingginya. Tadi kita tahu bahwa luas permukaan tabung itu sama dengan 2PR kali R tambah T. Nah, katanya di sini tingginya sama dengan 3 kali jari-jarinya, berarti bisa kita tulis P sama dengan 3R. Nah, dari sini kita bisa langsung substitusikan atau kita masukkan ke persamaannya. Kita langsung aja, luas permukaannya itu kan 924, kemudian ini sama dengan 2 dikali 22 per 7, ingat nilai P itu bisa 22 per 7 atau 3,14. Di sini kita gunakan 22 per 7 untuk memulakan perhitungan. Dikali R, dikali R tambah T-nya 3R. Nah, ini bisa kita hitung 924 sama dengan 2 kali 22 itu 44 per 7. Kemudian ini dikali R, dikali R tambah 3R yaitu 4R. Nah, berarti bisa kita tulis ini 44 per 7 kita pindah ruas ke ruas kiri, jadi 924 dikali 7 per 44 dibalik, ini sama dengan R kali 4R yaitu 4R kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung 924 dikali 7 per 44 itu nilainya adalah 147, sehingga 147 sama dengan cross kanannya tetap 4R kuadrat. Berarti dari sini R kuadrat sama dengan 147 per 4. Artinya R sama dengan plus minus, artinya bisa plus, bisa minus, akar dari 147 per 4. Nah, kenapa sih? Kok ada plus minusnya? Nah, misal gini teman-teman, misal kita punya persamaan X kuadrat sama dengan 100. Nah, teman-teman biasanya langsung, oh, ini X-nya sama dengan akar 100, 10. Apakah di situ aja? Enggak. Jadi, X itu sama dengan plus minus akar 100, yaitu plus minus 10. Artinya X bisa minus 10, bisa juga 10. 10 kalau kita kuadratkan, itu 100. Nah, minus 10 kalau kita kuadratkan, itu juga 100. Artinya kita di sini memperhitungkan nilai minusnya untuk persamaan matematiknya. Nah, dari sini R sama dengan plus minus akar 147 per 4. Ini bisa kita pecah menjadi akar 147 per akar 4. Ini sesuai sifat pada bentuk akar. Nah, ini bisa kita pecah lagi ya, karena 147 menjadi akar 49 dikali akar 3. Nah, tanda plus minusnya tetap, dan penyebutnya tetap. Akar 49 sama akar 4 itu punya nilai, yaitu 7 per 2 akar 3. Yaudah, kita biarin aja dalam bentuk akar 3. Sehingga R itu bisa plus, bisa minus, atau plus minus 7 per 2 akar 3. Nah, ini nilainya kalau kita buat ke desimal, itu mendekati plus minus 6,06. Nah, artinya kan ini tadi R bisa plus, bisa minus. Tapi kita tahu yang namanya jari-jari, entah pada tabung, pada kerucut, pada lingkaran, itu pasti lebih dari 0. Alias jari-jari itu pasti bilangan positif. Nggak ada tabung, misalnya jari-jarinya itu minus 5 cm. Nah, berarti dari R sama dengan plus minus 7 per 2 akar 3, kita ambil positifnya aja. Sehingga R sama dengan 7 per 2 akar 3. Jangan lupa, satuan cm. Tapi ingat, yang ditanya diameter. Kita tahu bahwa diameter adalah 2 kali jari-jari. Sehingga kita tulis 2 kali 7 per 2 akar 3. 2 sama 2 yang jadi coret, artinya diameternya itu 7 akar 3, satuan cm. Inilah jawabannya. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.